Undang-undang tentang kementerian itu kan di satu sisi membatasi bagi presiden terpilih. Tidak tahu, karena begini ya, undang-undang tentang kementerian itu kan di satu sisi membatasi bagi presiden terpilih. Sementara presiden terpilih dalam lima tahun kepemimpinan yang akan datang punya tantangan dan punya polos yang berbeda. Apakah nomenklaturnya akan diubah, ditambah, atau digantikan itu saya tidak tahu. Tapi masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda. Itu yang menyebabkan saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari Ibu Mega ke Pak SBY juga ada penambahan atau ada perubahan. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo juga ada perubahan itu yang saya belum tahu. Tetapi karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya undang-undang kementerian itu harusnya bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur. Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Iya, revisi itu bisa sebelum dilakukan. Kalau dari Fasidilina berharapnya dari sekarang atau perubahan di era Pak Prabowo nanti dilantikkan? Ya, nanti kita diskusi. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.